Halo, selamat datang di Ellen's Garden Jadi, apa yang kita akan memanfaatkan hari ini, Ellen? Saya akan memanfaatkan Redis 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 itu apa? Redis itu redis, ya? Redis itu apa? Redis cherry bell Cherry bell Di mana ini? Ini Kita akan menanam redis atau loba Nah, loba ini paling mudah ditanam Jadi, dia mudah sekali tumbuh Dan dalam waktu 4 minggu Kita sudah bisa panen Dan cara menanamnya pun mudah ya Cara menanamnya pun mudah Kita hanya tinggal takutkan Dia tidak memerlukan space yang cukup banyak Jadi, kita bisa menanam di sela-sela tanaman yang sudah ada Ya, saya ingin Ya, baik Ya, baik Ini kita Cherry bell Cherry bell Bell is what? Bell is like bell Ding, 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 ding Ya, but let the way it already go there When I want to move it Later, there is a sun or not? No Just the same like bell Okay Ayo, you saw it Ya Tinggal menanamnya di sela-sela Di sini Kita kasih jarak sekitar 5 cm antar tanaman Supaya dia tumbuh dengan baik Sudah, kalau sudah kita tumbuh dengan tanah Ditabur tanah di atasnya Sambil agak ditekan-tekan Supaya ketika kita menyiramnya Dia tidak berpindah bijinya Dia tetap ada di tempatnya Jadi, kita tetap dengan Oke Nah, kemudian jangan lupa dikasih Pack ya Supaya kita penerbangan Tidak nyaman Ini ada redis yang sudah tumbuh Ini baru ditanam beberapa hari yang lalu Kita akan show in Nah Kita bisa tumbuh dengan baik Okay, then put it here Okay And then put it here The cherry bell Okay Okay Here You can put it here Okay Okay, enough You remember This one This one Sama biasa Ditekan Pull the water in Okay I want food for masa Yeah Okay Jadi cukup mudah Untuk menanam Loba Okay Okay That's good check Nah, kalau yang ini Sebetulnya sudah Sudah siap untuk Dipanen ya Kalau sudah begini Dia siap untuk dipanen Where is the basket? No, later We will harvest this one ya Jadi kalau sudah begini Sudah bisa dipanen After After we finish this video Why do we tie? Huh? I just want to wrap If you want to harvest it You can just pull it off Now We don't need to Get the basket Because only one Yeah Yeah That's you Huh? That's you Okay You can I can Just pull Just pull Yeah Pull Pull it Wow Look at that Ellen That's really nice Ya Oh Ya Nah Jadi juga mudah sekali Untuk memanen Loba Ini Ini enak untuk Salat Ya Ellen Or Pasta Pasta With radish Nah Begitu Cara Menanam Tradis Ya Ellen Loba Oke Kita nantikan Beberapa Saat lagi Kita sudah akan bisa Memanen yang baru Kita tanam So This afternoon We are going to harvest What? Tomato And we are going to harvest Tomato But now It's not full It's really much Ya 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 Kita mau Panen tomat Ya Tomatnya sih gak banyak Tapi Sudah ada yang Sudah matang Ya Sama Mau ambil red juice Ya Nah ini Lihat Uh Ellen There are two Tomato Ya Can you Eat it? Cool Awesome Put it in your bag The other one Okay Okay Now the red juice Ellen Let's see Let's see Let's see This one This one This one Hihihi 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 Look Ellen Look Ellen Look Ellen It's too quiet I think I could eat it Oh Look Ellen Wow Look Ellen Look Ellen Look Ellen This one And then Over there Not Purple Purple No Let's see Purple ya soalnya kalau enggak nanti keburu tua ya we will make pickle Elin ini nanti kita mau bikin acar-acar redis untuk dibikin salat cukup besar-besar walaupun mungkin warnanya enggak terlalu cerah tapi ini panen kita pertama jadi redis ini cukup cepat untuk waktu panennya ya setelah ditanam bisa hanya 4-6 minggu aja udah bisa oke enak valin bye guys don't forget to subscribe and don't forget to comment bye bye guys sampai ketemu di video kami selanjutnya like subscribe and share see you on the next video bye bye you